Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama Zona Forex Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa Pagi ini saya akan memberikan gambaran analisa Khususnya di market XAUUSD di time frame D1 Kalau kita perhatikan dari pergerakan XAUUSD Untuk beberapa hari ini Dari penurunan panjangnya Dari dia naik menyentuh atau membentuk harga tertinggi Mendekati 2074 itu harga tertinggi XAUUSD Untuk sampai saat ini Dan kemarin yang disini sempat hampir menyentuh Tertingginya yaitu di 2070 Dan terjadi penurunan Yang mendekati area 50% Disini Terlihat kuat atau strong support Yaitu di kisaran 1894 Dan harga bergerak membentuk area base Kalau kita perhatikan ini adalah area base Jadi drop base kemungkinan besar Ini akan melanjutkan penurunannya menjadi drop Nah dan kalau kita lihat di kisaran harga 1894 Sampai dengan 1948 Di beberapa minggu kemarin atau beberapa hari kemarin Memang terjadi breakout di atas 1948 Dan menyentuh titik tertinggi disini Yaitu di kisaran 1966 Dan di hari berikutnya ada doji Dan terjadi penurunan Di dua hari kemudian Sampai akhirnya harga sempat menyentuh 1894 Dan terjadi penolakan pada buyer Dan ditutup di candle Bullies Binbar Bisa diperhatikan disini Ini itu Bullies Binbar Dan kemarin Terjadi kenaikan Tapi Range nya tidak sebesar Di candle-candle berikut sebelumnya ya Disini sudah mencapai 30 dolar Yang Bullies Binbar ini Ini juga sebelumnya juga sama Cuman di hari kemarin Di penutupan pagi ini ya Ini Candle hijau ini Ini hanya berkisaran 20 dolar ya Kurang lebih segitu Yang hijau ini Kalau kita perhatikan memang Ada tekanan buyer yang cukup besar Yang timbul Kalau menurut saya Karena ada dorongan dari 1894 ini Di hari sebelumnya ini Ada dorongan ekor panjang Untuk Bullies Binbar ini Dorongan dari sini yang menjadikan ini Kemungkinan besar terjadi kenaikan Tapi kalau saya perhatikan Dari Hight nya ini Sampai dengan Posisi tertinggi terakhir ini Di 1966 Ini kemungkinan besar juga Membentuk Higher Low Disini Apakah Tantangannya seperti ini Apakah hari ini Akan terjadi Candle Kalau hari ini Terjadi yang namanya Candle Turun Warna merah Dan berhasil Break di bawah 1916.40 Besar kemungkinan Dia akan mendekati 1894 Tapi kalau hari ini Masih terjadi Kenaikan Istilahnya Mendekati harga Tertingginya 1966 Atau terjadi Break di atas ini Kalau harga sampai dengan 1989 Kalau kita lihat Terlalu berat ya Kalau untuk sampai sini Kalau untuk saat ini ya Karena kalau di range harianya itu Kisaran 20 Sampai dengan 30 dolar Di harga sekarang aja Di 1933 Kalau kita Tambahin minimal 20 dolar ke atas Kan berarti di kisaran 1953 Berdekatan dengan area 1948 53 di area sini Gitu Kan Kalau di Kisaran di 30 dolar aja Tidak ada Penurunan dari level harga saat ini ya Sudah mendekati 1966 Di area sini Mungkin bisa saya kasih Tanda ya 1966 Ini saya ganti warna merah Ini harga tertingginya Untuk weekly Perhatikan di situ Nah Jadi ini poin yang bisa kita dapatkan Di time frame D1 ya Jika memang nantinya Dia naik Kurang tidak lebih Masih di bawah 1966 Kemungkinan seperti itu ya Dengan kondisi Beberapa informasi Berita pun Masih mendorong Kondisi XAU Masih kuat Turun Karena kan dari The Fed juga Keputusan kemarin Akan mempercepat Ya Kenaikan suku bunganya Di tahun ini Dan terus kemudian juga Rusia Ukraina Juga sudah mulai meredah Ya Jadi kemungkinan besar XAU USD Tandangannya adalah Dia akan melanjutkan Trend turun Dari drop ini Dari penurunan Dari 2070 Sampai dengan 1894 Apakah akan meneruskan Trend turunnya Ya Nanti kita coba lihat Di time frame Yang lebih kecil Ya Dari pergerakan Pergerakannya Itu kan Terlihat nanti Ya Lebih detail Untuk saat ini Yang bisa kita dapat Di time frame Di satu adalah Ini ada Candle hijau Ya Artinya dorongan Bayer Cukup kuat Ya Karena adanya Bullish pinbar Di candle sebelumnya Oke Kita lanjut Di time frame H4 Ya Time frame H4 Untuk momentum Yang bisa kita lihat Dari posisi Saat ini Ya 1000 1928 Sampai dengan 1935 Ini menjadikan Titik Acuan Ya Untuk pergerakan Dari Penurunan ini Ya perhatikan ya Kalau kita tadi kan Lihatnya yang Lebih jauh ya Penurunannya yang ini Ya Karena kita lihatnya Pergerakan Yang terdekat Adalah ini Jadi yang kita bahas Adalah Posisi Saat ini Berada di Kisaran 1928 Sampai dengan 1935 Poin 88 Dan disini Terjadi Doji Ya Tolong Doji Seperti Beris pinbar Juga Tapi ada Ini menurutku Gristone Gristone Doji Jenis doji Kemungkinan besar Dari area ini Ini juga didukung Ada trendline Yang sudah kita buatkan Kemarin Trendline ini Perhatikan disini Satu Dua Tiga Ini kan di breakout Oke Trendline ini di breakout Ya Dia mental Dari 1894 Pertu Pek Dia naik ke atas Dan memang Kemarin Sempat disini Ada Bullish Engulfing Ya Ini Tapi disini Disusul Kendall Doji Jenis Kendall Doji Atau Gristone Kalau kita perhatikan Dari posisi Saat ini Masih belum bisa Melebih dari 1935 Meskipun Tetingginya kemarin Disini Di 1937 Tapi Close masih Di bawah ini Jadi ini akan menjadi Titik Penentu ya Dalam arti Untuk hari ini Apakah akan Bergerak Menuju 1966 Jika memang Dia berhasil Breakout Di atas 1935 Tapi nantinya Kalau Market Asia Ataupun Eropa Nanti dia berhasil Bergerak di bawah 1928 Break di bawah ini Ya kemungkinan Dia akan berlanjut Task terkuat Ini adalah Support terkuat Strong 1916.40 Karena ini Apa Di Support Area Weekly Ini weekly Warna merah Ini Ini weekly Ini juga weekly Resisten Ini support weekly Ini resistant weekly Berada di area Sini Kalau yang hijau Ini daily Yang saya gambarkan Kemungkinan sih Kalau dilihat Dari dukungan Candle doji Ini Yang warna Merah Ini Kemungkinan Besar Terjadi Koreksi Tapi kita Pastikan Dulu Aja Di Dua Garis Ini Yang warna Hijau Antara 1928 62 Sampai Dengan 1935 88 Dan Sudah Berada Di Kisaran 50 Sampai Dengan 61 8 Persen Oke Oke Kita lanjut Di Time Frame H1 Untuk Bisa Kita Dapatkan Informasi Untuk Target Titik Entry Kita Di Area Mana Kita Lihat Dulu Disini Oke Saya Mengingatkan Buat Teman Teman Yang Menonton Video Ini Tolong Perhatikan Dari Awal Hingga Akhir Jangan Di Skip Karena Pada Dasarnya Apa yang Kita Analisa Disini Adalah Berurutan Kita Membuat Sebuah Cerita Dari Pergerakan XO USD Jadi Kalau Anda Skip Anda Tidak Akan Tahu Ceritanya Seperti Apa Kondisinya Seperti Apa Sampai Dengan Sekarang Jadi Buat Teman Teman Yang Masih Belum Paham Bisa Diulangi Dari Video Ini Kondisi Pergerakannya Market Seperti Apa Nanti Kalau Yang Dibingung Bisa Tanya Di Kolom Komentar Atau DM Langsung Di Instagram Zona Forex Oke Saya Lanjutkan Di Temeram H1 Setelah Dari Posisi Saat Ini Ini Menurut Saya Membentuk Area Base Ini Membentuk Area Base Atau Level Psikologi Terdekatnya Ini Ada Level Psikologi Terdekatnya Mungkin Ini Kita Hapus Dulu Yang Bawah Ini Sudah Pake Oke Nah Ini Membentuk Area Base Ini Kisaran Ini Dimana Ada Batasan Antara 1928 Sampai Dengan 1935 Mungkin Ini Saya Rubah C 1935 Ini Berdekatan Dengan Harga Tertingginya Kemarin Aja 1937 Ya Misaran Ini 38 Sini Sementara Saya Pasin Disini Aja 67 37 Oke Kurang Lebih Disini Ya Jadi Nanti Acuanya Adalah Jika Harga Saat ini Atau SAU Berhasil Breakout Di Atas 1937 Breakout Itu Artinya Ada Candle Yang Masuk Ya Atau Nyondol Ke Atas Ya Dan Berbentuk Impulsive Bullish Artinya Ada Dorongan Kuat Kemungkinan Dia Akan Mendekati Level 1948 Ya Level Ini 1948 Ya Berdekatan Dengan Ini Ya Di Kisaran 78 6 Persen Ini Sama Yang 48 Sama 49 Akan Bergerak Kesini Nah Ini Kalau Berhasil Di Breakout Pun Kemungkinan Akan Tes Terkuat Adalah 1966 Tapi Kalau Nantinya Breakout Ternyata Dia Menekan 1928 Ini Ada Beris Impulsif Ya Kalau Tadi Kan Beris Bullish Impulsif Atau Impulsif Bullish Kalau Dia Drop Di 1928 Beris Impulsif Ya Bisa Sell Di Bawah 1928 Ini Titik Entry Sell Kita Disini Titik Entry Sell Kita Kalau Memang Breakout Di Bawah Ini Breakout Artinya Adalah Ketika Candle Masuk Kedalam Keluar Dari Garis Ini Yang Jadikan Support Ini Berhasil Di Breakout Kemudian Pastikan Candle Habis Dan Di Candle Selanjutnya Pastikan Memang Betul Betul Ada Tekanan Seller Atau Struktur Yang Terbentuk Struktur Yang Memang Turun Nah Disitu Baru Bisa Ambil Posisi Sell Di Bawah 1928 Dan Pastikan Pemasangan Stop Loss Di 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 Atas Level 1928 Dan Target Terdekat N Adalah 1916 Karena Ini Adalah Titik Support Terkuat Dan Kalau Memang Nanti Berhasil Di Breakout Maka Akan Mendekati 1910 Kemungkinan Besar Akan Berada Di Area Ini Saya Kasih Dulu Ini Kisaran Ini Bukan Di Warna Biru Yang Menandakan Saat Ini Berada Di Tem Rem H1 Dengan Warna Birunya Oke Ini Gak Nanti Sebentar Jadi Dulu Ini Oke Nah Kurang Lebih Seperti Ini Akan Mendekati Area Ini Kemungkinan Besar Di Kisaran 1900 Sampai 1897 Kisaran Ini Ya Jadi Itu Untuk Sell Kalau Memang Breakout Di Atas 1937 Bisa Buy Dulu Di Atas Ini Dengan Target Terdekat Adalah 1948 Step By Step Ya Tapi Kalau Untuk Trend Jangka Panjang Memang Turun Maksudnya Itu Dari Posisi Saat Ini Teratas Sampai Dengan Harga Saat Ini Kondisinya Turun Kalau Menurut Saya Akan Lanjutan Turun Aji Kalau Menurut Saya Dari Pergerakan Kemaren Sebesar 20 Dollar Kemungkinan Akan Menekan Di bawah 1916 Kemungkinan Besar Seperti Itu Ya Pokoknya Dengan Syarat Ini Breakout Di bawah 1928 Meskipun Kalau Kita Perhatikan Ini Ada Head and Shoulder Ini Soldernya Satu Solder Dia Membentuk Night Terus Kemudian Dia Turun ini ada headnya dia balik lagi ke area trend line ini sorry kembali ke area line horizontal line atau neckline kemudian dia turun lagi membentuk soldier baru kemudian dia breakout breakout neckline kemudian dia koreksi biasanya memang seperti itu setelah koreksi kalau memang ini dia gak menembus 1928 saya katakan tadi dia breakout di atas 1937 ya kemungkinan dia akan melanjutkan trend fullnya besar kemungkinan dari posisi ini ya kalau kita ukur dari head and shoulder itu bisa berapa target naiknya nanti kalau ini ya ini kita lihatnya dari posisi neckline ini sampai dengan area head di pisaran ini yang lebihnya ya ini kita akan copy kita pindah ke atas nah betul ya sudah berdekatan dengan level 1966 kemungkinan akan naiknya sampai sini ya itu aja tapi kuncinya disini tadi ya kuncinya disini kalau dia berhasil 1928 ini di breakout bahkan kalau breakout di bawah 1966 pergerakannya kemungkinan ini ini akan tidak berlaku ya tidak berlaku ya head and shoulder ini ini bisa terjadi juga makanya di XAUUSD itu banyak hal yang mengejutkan jadi harus banyak sabar dan jangan lupa juga batasi kerugiannya jika memang sudah tidak bisa dipertahankan oke ini yang bisa saya sampaikan untuk di pagi ini untuk analisa XAUUSD semoga bermanfaat ya kalau masih bingung boleh tanya di kolom komentar boleh dilihat lagi videonya dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari zona forex secara up to date dan jangan lupa share video ini channel ini supaya kedepannya lebih berkembang dan lebih banyak dikenal orang karena tujuan kita adalah memberikan informasi yang benar dengan tujuan kita bisa berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan saya ucapkan terima kasih salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati